Cerita Abu Nawas diusir dari kota. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harum al-Rashid Tat malah menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta. Hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat iompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas dengan bekal yang diperkirakan, cukup Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah dua hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin. Bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dan kesulitan yang sedang melilit pikirannya, bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam saat-saat seperti itu, pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jam harir sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Apakah dengan akal ia harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke Istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas lagi pada hari ke-19 Abu tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rashid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat, menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ia melecut-icut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali. Penduduk negeri gembira desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyeh. Bar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rashid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali, karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun, Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas temyata bergelayut di bawah perut geledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai geledai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!